Halo Broku, selamat datang kembali di channel Seista Seis Dalam kesempatan kali ini, Seista Seis akan merekomendasikan beberapa game Android bertema balapan yang memiliki kualitas bagus namun dengan ukuran valnya yang cukup sederhana Seperti yang biasa kita ketahui, game racing biasanya selalu menyediakan sebuah game realistis yang cukup keren dan rasanya antang sekali saat dimainkan Selain memiliki ukuran yang bersahabat, game racing yang akan kita rekomendasikan kali ini bisa kalian mainkan secara full offline Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja, ini dia 10 game Android racing offline terbaik dan ringan persis Seista Seis FR Legends FR Legends merupakan sebuah game racing drifting offline yang cukup jadul namun mendapatkan kembali big update yang cukup fresh pada beberapa waktu belakangan ini Game ini menyajikan sebuah game balap drifting addiktif yang dibalut dengan grafis palet warna yang cukup sederhana namun pas juga Seperti game balap drifting utapennya, kalian akan berlomba menciptakan skor paling tinggi dalam setiap 2 balapan untuk memenangkan setiap pertandingan Untuk mekanisme gamenya disajikan dengan sangat baik yang cukup kompleks tanpa kekurangan meskipun di awal permainannya cukup susah juga untuk menjenakkan mekanisme gamenya Selain itu, kalian bisa membeli mobil baru yang cukup banyak dengan varian yang cukup familiar dari mobil-mobil ternama di Jepang Kalian juga harus meningkatkannya, mereparasinya, hingga mengkonsumisasi sebanyak dan sekreatif mungkin Dengan sejain balap yang sempurna dan addiktif, game ini cukup worth it dan layak sekali untuk dimainkan Matuana Madness 2 Matuana Madness 2 merupakan sequel game offline terbaru yang cukup seru dan konyol untuk dimainkan Bertema balapan bis-bis pariwisata, di game ini kamu akan dituntut untuk berbalap di sebuah track yang panjang dan sempit Namun kamu harus menjadi yang pertama untuk memenangkan setiap pertandingannya Akan didirikan 4 mobil dan 3 track berbeda yang bisa kamu mainkan di dalam game ini Untuk kontrol gameplay yang didirikannya cukup mudah kembali yang responsif Dismuakan maju secara otomatis, jadi tugasmu adalah untuk membelok-belokan dan mengeremnya dengan tombol yang tertara di layar Nah, dengan ukurannya yang mini kembali, game ini menawarkan visual grafis yang cukup nyata meskipun terdapat beberapa bug di beberapa handphone Ya, tapi meski begitu, game ini cukup menghibur dan rasanya seru sekali untuk dimainkan Rush Rally 3 Nah, jika kamu sedang mencari game balapan rally atau bagi kamu para pecinta olahraga rally racing Game yang satu ini pastinya sangat cocok sekali untuk kalian mainkan Dalam seri game ketiga ras rally ini, telah banyak dilakukan peningkatan kualitas Seperti dari grafisnya yang menjadi lebih realistis dan banyaknya juga fitur tambahan yang disediakan Terdapat beberapa mode di dalam gamenya yang bisa player mainkan Seperti karir mode, single rally, cross rally, dan mode online rally yang bisa player mainkan secara online Dilengkapi juga dengan tiga buah opsi kontrol yang dapat kalian pilih, sesuai dengan kenyamanan masing-masing Dalam game ini juga, terdapat puluhan stage dengan rute yang beragam Yang dimana setiap stage-nya memiliki musim yang berbeda-beda, mulai dari musim panas, hujan, hingga musim selju Serta juga player bisa melakukan tuning sendiri, seperti menyating suspensi, handling, dan lain sebagainya Dengan ukuran gamenya yang terbilang bersahabat, game ini menyediakan sebuah permainan racing Dengan grafis yang cukup bagus dan fresh sekali untuk dimainkan Crash Metal Crash Metal merupakan sebuah game offline racing yang cukup ringan sekali Namun menampilkan grafis keren yang gak bakal kalian temui untuk sekelas game seperti ini Game ini menampilkan konsep game racing free roam Yang dimana player bebas untuk bermain ataupun menjalankan misi layaknya game Need for Speed yang kita kenal Akan disajikan beragam mode balapan yang bisa player hadapi dengan menemukannya di tengah kota Untuk gameplaynya masih sama seperti game racing biasanya, kamu akan berbalap, membecahkan rekor, dan lain sebagainya Nah, hal kerennya, dengan ukuran terberkisar 100MB, game ini menambahkan visual grafis futuristik yang rasanya tidak lazim untuk sekelas game di Android Kamu akan diseguhkan dengan environment cyberpunk yang keren, visual audio nyata, serta beragam mobil-mobil yang bisa kamu konsumisasi juga Ya, secara keseluruhan, game balap ini menyajikan permainan yang cukup baik dan layak sekali untuk dicoba Overhead Racing Overhead Racing merupakan sebuah game racing offline seru yang cukup fresh dengan tampilan colorfulnya yang cukup penasaran untuk dicoba Dalam game ini, akan disajikan beragam mode permainan yang bisa kamu coba seperti karir, season, free drive, dan race Seperti game balap biasanya, untuk mekanisme gamenya, kamu bisa bermain dalam beragam jenis balapan yang bisa kamu pilih Seperti time trial, racing, dan masih banyak yang lainnya Hadir juga lebih dari 18 mobil yang bisa kamu dapatkan di game ini, serta bisa kamu konsumisasi dan tingkatkan juga agar lebih powerful Untuk kontrol gamenya, akan disajikan dengan beragam kontrol yang bisa kamu pilih juga Ya, dengan membawa fitur yang banyak, game ini cukup seru dan layak sekali untuk dicoba bagi para penggemar game balap Rally Racer Evo Rally Racer Evo merupakan sebuah game balap pertama rally kembali yang memiliki ukuran bersahabat sekali namun menampilkan kualitas grafis yang sangat tinggi Dalam game ini, kamu akan berbalap dalam sebuah track yang cukup beragam seperti di arena sirkuit dan Grand Canyon Akan dihadirkan beragam mobil juga yang bisa kamu gunakan di game ini Game ini juga menghadirkan 4 kontrol yang bisa kamu coba seperti manual, auto, tilt, dan reverse tilt Grafis yang didirikan Rally Racer Evo ini sangat tajam dan menutail Atau kamu juga bisa mengatur kualitas grafisnya mulai dari mid hingga ultra Secara keseluruhan dengan konsep game yang cukup sempurna dan memiliki ukuran yang mini Game ini sangat cocok bagi kalian pemilik handphone dengan spek yang rendah Horizon Case Horizon Case merupakan sebuah game racing offline yang terinspirasi dari game klasik balap jadul reaknya seperti game dikanselarkan Semua sajian dalam game ini dirancang hampir seperti sebuah game racing klasik modern Mulai dari gameplay, visual grafis, serta audionya pun cukup dikatakan klasik Masih seperti biasa, kamu ditugaskan untuk berbalap menjadi yang pertama dengan 3 kontrol yang disediakan Akan terdapat beragam balapan yang bisa kamu hadapi di game ini dengan masing-masing lokasi berbeda Terdapat juga sekitar lebih dari 20 mobil yang bisa kamu pilih di game ini Ya, meskipun memiliki mekanisme permainan balap klasik yang jadul, namun game ini masih cukup layak dan seru sekali untuk dicoba Velo City Legends Velo City Legends merupakan sebagian racing offline terbaru yang cukup bersahabat dan seru sekali untuk dimainkan Di game ini, kamu akan dibawa dalam balapan penuh kegilaan, dimana selain berloma menjadi yang pertama Player juga ditugaskan untuk men-take down para pebalap lain dengan menggunakan tombol berputar layaknya game Asphalt Legends Kalian juga bisa menikmati beragam mobil keren yang berpareasi dan berbalap dalam beragam musim dengan lokasi dan environment yang berbeda Untuk grafis serta kontrol game yang dihadirkan di game ini disajikan dengan cukup baik dan nyaman sekali untuk sebuah game berukuran ringan Jadilah seorang pebalap yang hebat dan taklukan para musuh lain di dalam game ini Red Line Sport Red Line Sport merupakan game racing offline kembali yang menampilkan grafis realistis yang sangat keren Di game ini, player akan dituntut untuk berbalap dalam beragam mode dan tingkat kesulitannya masing-masing Player bisa bermain dalam mode karir, yang dimana di dalamnya, player bisa berbalap di 3 mode balapan yaitu Time Attack, Speed Drive, dan Race Akan disajikan lebih dari 15 mobil yang bisa kamu gunakan Untuk mekanisme gamenya, seperti game balap biasanya, kamu akan melaju di sebuah sirkuit panjang yang disajikan dengan environment realistis Nah, salah satu daya tarik dari game ini, dengan ukuran gamenya yang cukup bersahabat, game ini menyajikan visual, grafis, serta audio nyata yang dirancang dengan sangat detail dan rapi Bagi kamu yang sedang mencari game balap offline, maka game ini harus kamu coba Rocket Arena Kart Extreme Masih bertema kembali sebuah game balapan, namun menghadirkan konsep yang berbeda Game yang satu ini merupakan sebuah game balap racing kart yang disajikan dengan gameplay seru dan epic Harus kalian tahu, untuk memainkan game ini secara offline, kalian membutuhkan full data dalam gamenya di awal permainan Tapi tenang saja, seperti yang tercantum di playstore-nya, game ini bisa dibainkan single player tanpa perlu koneksi internet Dalam game ini, kalian akan dibawa dalam pertandingan balapan mobil-mobil monster dengan konsep kart layaknya CTR ataupun Beach Buggy Racing Kalian akan berbalap di sebuah arena keren yang beragam, dimana akan terdapat juga power-ups yang nantinya akan berguna sekali untuk membantumu menjadi yang pertama di garis finish Kalian bisa bermain dalam 4 mode yang didirkan, mulai dari arena, karir, long love, dan darkness Uniknya, setiap mobil yang kamu miliki mempunyai tingkat level yang nantinya bisa kamu raih untuk mendapatkan body kit yang baru Dengan gameplay balap yang sangat epik disertai konsepnya yang unik, game balap kart yang satu ini merupakan game offline terbaru yang cukup seru dan adiktif sekali untuk dimainkan Oke cukup sekian, itulah 10 game Android Racing Offline terbaik dan ringan menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini